Hai selamat sore teman-teman jadi sore hari ini saya akan menunjukkan beberapa tips untuk mendapatkan cabang cabai yang banyak dibandingkan dengan potong pucuk ini hidroponik cabai saya ya masih tetap segar aman dan sudah semakin menghijau daunnya Oke langsung saja kita ke topik pembahasan yaitu cara mendapatkan pucuk seperti ini teman-teman nah ini ini tanpa saya potong potong pucuk yang awalnya di dalam satu pot ini ada empat-empat pohon ya empat pohon jadi terdiri dari empat tunas pokok yang dua berdiri saya tidak tidak rebahkan dan yang duanya secara bahkan akhirnya saya mendapat banyak-banyak cabang sini tapi saya ambil yang satu arah dua cabang namun dia tetap masih proses pembuahan nah ini satu cabang yang saya rebahkan proses pembuahannya juga masih berjalan dan dapat cabang yang baru lagi satu dua tiga empat awalnya enam tapi saya cuma ambil tiga 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 bat tiga cabang dan cabangnya ini sudah mulai berbunga dan sudah mulai mau berbuah juga nah ini perawatan yang sebelahnya nah awalnya saya cara menanam bibitnya itu seperti ini tanahnya dikurangin terlebih dahulu setelah dia besar tanahnya ditambah nah ini ada satu pot ada empat pohon nanti nantinya saya akan buat seperti itu jadi nanti caranya seperti ini teman-teman jadi ini direbahkan direbahkan kesini nah ini direbahkan kesini dan ini direbahkan ke kelawanan arah nanti hasilnya akan seperti itu yang mendapat banyak ini memang dalam satu pot itu banyak orang yang mengatakan bahwa di satu polibek atau satu pot lebih dari satu pohon itu akan mempengaruhi pertumbuhan akan mengganggu jalannya pertumbuhan cabai tapi menurut saya kalau memang kita rajin kita bisa memenuhi kebutuhan cabai tersebut menurut saya pertumbuhannya juga baik-baik aja normal saja nah saya akan sedikit membedakan disini yang potong pucuk jadi yang cabai yang potong pucuk hasilnya seperti ini ini saya potong pucuk dan dia sudah tumbuh batang pokok dan beberapa cabang mungkin lebih dari 1 2 3 4 5 5 batang 5 5 cabang akan mendapatkan cabang banyak tapi prosesnya lama teman-teman jadi tumbuhnya lama jadi tumbuhnya lama yang dipotong pucuk itu tumbuhnya lama sedangkan yang tidak potong pucuk nantinya seperti ini yang tidak potong pucuk pun nanti akan menghasilkan buah yang banyak dan ketika dia berbuah baru dia buka cabang nah jadi menurut saya tidak perlulah kita potong pucuk segala agar mendapat cabang yang banyak itu memberikan beban juga kepada tumbuhan kita nah kalau kita menginginkan sesuatu yang seni yang lain daripada yang lain boleh tapi dengan cara seperti ini seperti ini dan hasilnya seperti yang tadi saya bilang tidak mengganggu proses pembuahan tapi dia masih tetap mendapatkan kita masih tetap mendapatkan cabang oke nanti saya tunjukkan fotonya sebelum dia sebelum saya rebahkan dan sesudah saya rebahkan dan hasilnya seperti ini teman-teman sekaligus saya review yang hidroponik jadi hidroponik ini tidak membutuhkan tanah sedangkan yang polibek atau konvensional itu membutuhkan tanah yang cukup lumayan teman-teman jadi ini saja tanahnya masih kurang tadinya saya sudah tambah tanah yang beberapa polibek karena awalnya saya menanam seperti begini jadi tanahnya tidak full teman-teman tapi di saat dia sudah besar saya tambah tanah jadi cukup boros disini untuk tanah apalagi kita yang tinggal di kota kesusahan untuk memperoleh tanah subur walaupun dapat pasti membeli ya nah beda dengan hidroponik seperti di jirigen tersebut jadi dia tidak begitu tanah kita cuma memperhatikan keadaan airnya saja ya nanti teman-teman bisa subscribe channel ini untuk melihat perkembangan hidroponik cabai saya ke depan bagaimana selamat menikmati